Halo semuanya and welcome to Assassin's Creed Mirage Oke, let's go Nih, kemarin kita udah berhasil menjalankan misi ya Itu adalah menghabisi si Enning Itu adalah seorang treasure gitu Dia seorang pengumpul harta ya Ada ancient gitu, ancient-ancient Pokoknya barang-barang antik gitu ya Dan juga dia yang berpengaruh di daerah Kark gitu Dan sudah kita habisi tentu saja Salah satu, The Ancient of Order Sudah dua nih, si Algul alias The Slayer Dan juga si Enning Alpairika, anjoy Sekarang kita bakal kemana nih? Mau ke ini dulu, Sarkiah Buruh Atau kita ke Abasyah Buruh dulu Si Fulat dulu aja ya Kita ke si Fulat dulu lah Oke semuanya Saya sudah beres, saya sudah bersirahat Jadi saya akan berangkat Goodbye semuanya Gimana si Fulat ini pak? Kok hilang anjir ini? Apa namanya? Objektifnya pak Oh, pasti di daerah ini nih Kan dulu Hilang pak anjir Dimana si Fulat? Begut Tiba-tiba hilang Sudah dekat ngilang jok Eh, fokus Fokus Sudah bener fokusnya pak Sudah kayak kamera yang susah fokus Heran saya Ini dia nih tempatnya Emisi pak Bersibah Saya lagi buru-buru Saya mau ketemu sama Fulat Fulat jangan sampai dia Menunggu kedatangan saya Karena saya Orang penting disini pak Orang utama nih Saya Basim sombong Ini burunya cok Wah, burunya kok Ada pintu masuk begini Sarkiah buru Oh boy Wah, Ali Si Ali disini nih It is time we fight Your anger is just But you will not win a war, Ali Basim Good, you are needed Mercenaries have taken some rebels And executed them in the square And your Rafiq would have me hide like a rat While they hunt my men openly We must at least return the dead to the families Do you still fear to fight these devils? Kamu takut mengalami Menghadapi orang-orang ini Besi Setan-setan nih Memangnya setan-setan Belumnya lebih dari itu Ini Ali gregas juga orangnya Gue bakalan mencari Dan gue bakalan labisin mereka katanya Gak semudah itu kawannya Nah, biar linggu aja dah Biar aman dah ya Nah, gitu Mending gue aja udah Ntar kalo lu yang gerak Kayak kemarin ketangkep lagi Gitu JARJARAYA JARJARAYA Eh, udah Namanya JARJARAYA Apa ya? Itu maksudnya JALAN RAYA Oke Kayaknya clue-nya dari mereka berdua nih Jadi disini nih katanya ada mercenary gitu ya Yang dibayar sama si Khalifah Salah langkah disini bisa jadi terjadi perang katanya Antara rebel gitu ya Oke Iya Saya juga pengen emak cepet pak Ya, masalahnya kan kita nyari clue-nya gak semudah itu Kita mesti muter-muter Nyari orang Jangan begitu pak Ya, bukan masalah saya tidak mau bekerja cepat pak Masalahnya kan cluenya sih gak tau dimana Kan begitu Nah, sekarang kita mau ketemu Ali dulu nih Sabar kita lihat dulu ke investigasi ya Investigasi kita seperti biasa Ada apa aja nih disini nih Nah, kan Nah Cuman satu sih Oke Pelit bener loh clue Loh gak muncul anjir Salah saya salah Ini burunya gak di atas tapi di bawah Ya, tuh Di bawah pak Muka atas lewat sini anjir Tenang ada jalan keluar lewat sini Kita akan lewat sini aja udah Jauh gak nih jalan ya 300 meter Mayahan Sebenernya sih udah ada jauh pak Cuman yaudahlah gitu ya Sebenernya sih kalau misalkan gue jalanin side quest disini tuh dari ini pak Dari apa namanya Kontrak ya Yang kita dapetin di markasnya si buru gitu Nah, itu lebih enak pak dapatnya disitu Nah, si kontrak itu tuh kita ngedapetin beberapa token Nah, misi mbak, mbak, mbak Waduh, waduh Ini kok Wah Itu karpet serasa tembok beton Anjir gak bisa dilewatin cu Nah, ini kalau kayak gini-gini ya Kita lewat situ ntar kita jadi burun pak Ini mungkin kita harus cari jalan keluarnya Lewat gerbang, lewat gerbang Lebih tepatnya gitu pak Kalau gak lewat gerbang Nah, ini gerbang kan Kalau ini Kita lewat sini aja ntar Disangka burun pak Tuh Nah, gitu Oke, balik lagi ya Jadi tadi kalau kita misalkan Jalanin misi di kontrak Kontrak di burunya itu Kita bisa dapetin skill point pak Nah, skill point disini tuh Kita dapetin dari situ Tambahan-tambahannya Soalnya disini kan gak ada level ya Ya udah, ayo Let's go lah Musa banyak lama, Ali Kita harus pergi ke jajar aja Waduh, naik kuda Saya nebeng kuda lu aja ya mbak ya Eh, bang ya Nih bang Guda siapa nih Pinjem dulu ya Basim nih pinjem nih Ntar lu cari aja Dimana kayak gitu Gak bakal gua copet Gak, pasti gua taro Tau-tau dimana Dan perangnya tuh bakal buruk Semuanya Terutama buat lu Emang iya sih Ngomongannya masternya itu Tapi jangan lah ya Lu rebel Jangan perang-perang dulu Gua bebas Tidak ada yang mengontrol gua Kananya Yang lu lakuin kan katanya itu Itu mah Kebebasan yang aneh Kata dia Iya juga I understand better than you Ini orangnya dari Timur Tengah Sampai dari India Ngomongnya begini sih I will be better than you I will like it The chicken curry Siapa dia Kamu belum pernah liat saya ya Eh, Basim mbak ya Ada orang gosip di jalanan tuh Siapa tuh? Kata dia Gua gak pernah liat dia Oh iya iya Ali dateng Ini orang-orang pada demen sama Ali ya Kamu pasti pengikut Ali ya Wah gila ya Gua tau katanya lu bakal Gue bakal membalas ini Eh, amal rakan mencari Kebenaran itu katanya iya lah orang elu kan pemimpin rebelnya siapa yang mau ngontrol elu elu yang ngontrol kan gitu orang-orang disini udah marah oke kita harus mencari tau katanya siapa yang mengajar orang-orang kita katanya di tempat minum teh apakah kamu yakin itu minum teh bukan minum yang lain gitu ya minum jus gitu atau apa wah gila ini orang geragas coba jauh-jauh gue ah gak mau demen hajar penjaga aja ntar gue ketimpalan deket dia eh kamu temennya ya kan gitu enak aja main hajar aja apa tuh orang gak tau apa masalahnya bawaannya kesumat aja gitu heran gue udah dia oh itu dia orangnya dia akan mencari info oke oh nanti kita ngomong eh keluar basim lu disuruh keluar gak mau betah lu di dalam ya jadi gak ada kopi dalam situ siapa lu bener-bener yang lu ngomong sama gue kenapa sih orang-orang disini tuh parno semua gitu berani-beranian lu lu disini katanya oke lah dia cepet ya katanya oke salah satu dari rebel katanya mengganggu para budak katanya itulah yang gue tau sekarang pergi sebelum orang-orang ngeliat gue ngobrol kayak orang macam lu macam basim yang berewokan begini pak ada banyak yang disini maaf begitu oke kalau gitu saya harus mencari informasi lagi sepertinya oh boy tuh kayaknya di bawah situ ada sesuatu anjir bagaimana saya caranya ke bawah situ pak oh ini nih loh kok tewas anjir oh ini budak yang tewas kan gara-gara orang asing katanya oh bukan gara-gara tewas ini emang obam anjir eh bener gue cemurin kekali lu mau gak gue bangunin dia waktu yang kita bangunin cemurin aja bang itu maksud gue cepet itu dia sadar anjir emang beda ya kalau misalnya orang ngomong di alam bawah sadar gak mungkin tiba-tiba hilang dong loh kira dia emang sulap dia tidur dah jangan kebanyakan ini pak ya gue banyakkan makan durian sih tau gue mabok mabok durian dia kayaknya pak ada sesuatu nih nah ini kayaknya nih orangnya nih kita cari nih someone is hunting the rebel in jajaraja jajaraja susah bener ngomong aja kan ada orang yang mengicar para rebel pak jadi kita harus mencari halo apakah kamu tau sesuatu bapak terlalu banyak orang ada kuping dimana-mana katanya iya betul kalau ibarat kata di tempat kerja ya ibarat kata di tempat kerja dinding itu bisa menengar jadi kalau dintangin kalian di kantor ada satu tragedi atau apa jangan kaget kalau menjelaskan satu divisi dan lainnya mengetahui hal tersebut karena dinding-dinding di kantor itu memiliki telinga pak ya aduh aduh kami sepertinya kita hanya bersendirian apa yang kamu ingin minta maaf untuk melodramatik tapi kamu tak pernah tahu siapa yang menonton dan penyakit ini semuanya mengecewakan aku melihat sasa red dan dengar kamu berbicara tentang selesai yang lain sudah meninggalkan dari rumah di tempat di sini bagaimana kamu tahu ini saya amat dengan keluarga suami suami salah satu yang mengekses sekarang anak ini sudah hilang juga aduh anaknya hilang juga karena emaknya sudah khawatir diculikin orang-orang ini pak paramosnya di mana katanya di sekitar ke barat dikit ya katanya tapi para budak itu gak gampang percaya katanya oke kita kembali ke si Ali ini si Ali kita kasih tahu nih ntar dia langsung udah kita langsung gelut gitu orang bawaannya pikirannya gelut aja gitu sebenarnya kita bongkar dari dalam dimana-mana damage dari dalam itu lebih sakit daripada kita damage dari luar damage luar itu kadang bisa terobati tapi kalau misalkan damage yang di dalam belum tentu wah ini nih pak eh turun-turun banget lu ngapain nemplok di atas itu kagak mau turun basim basim nah ini dia nih Ali ada disitu ini si Ali tadi dia main ngehajar orang aja tapi gue tahu waduh bener kan baru gue bilang ini bukan yang kita setuju itu gak gue mau ngelakuin apa yang gue pengen katanya gue gak butuh persetujuan lu ini bukan namunasu zahe ini satu dari sebuah khalifah akan pergi ke sana dan lihat apa yang bisa menemukan baik, teman kita menghabiskan malamnya di harbour bertemu dengan satu yang kita pikirkan informasi untuk khalifah Anda bisa menemukan informasi ini lihat di mana itu walaupun saya dan Beshi akan menciptakan tangan kita ini salah Ali lihat gue sama si Beshi bakalan mengajar orang ini si Besinya sih kayaknya gak setuju dia main main ngajak orang aja anjir si Beshi Besinya sih kagak mau barusan tuh kayaknya main hajaran hajaran gue ini dia nih kita mau ke informan atau kita langsung ke farm dulu hmm sepertinya kita langsung ke harbour dulu kali ya kita coba ke harbour dulu pak kita mencari informan biar kita mendapatkan informasi yang lebih gitu jadi bisa lebih membantu pak mungkin ya saya juga sih agak pusing sebenernya gitu ah itu dia hahaha itu pasti informannya apakah informan itu bisa dipercaya ini adalah harbour iya kan udah tadi barusan informannya udah ketemu gimana sih lubah sih manjir kadang-kadang suka pusing juga ampun 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 oh kita harus ikutin dia kirain gue mau ngomong sama dia pak ya nggak begitu ternyata cara pekerjanya keep the target in view and do not lose him oke ini target gua sih hahaha maaf aja saya tidak membaca barusan ya kirain gue mau didatangin diajak ngopi ngantungnya kah ga pak hehehe mohon maaf nih saya tidak tahu ya kita kita kayaknya naik atas sini dah hahahaha di atas lebih baik kita ya kan ya dong nah coba biar ada tandanya ya biar kita bisa tak tahu dimana dia gitu tali tali jemuran disini banyak tali jemuran ayo cepat nggak usah lu nengok-nengok ke belakang begitu bang nah lanjut aja jalan orang bawaannya nengok-nengok ke belakang siapa juga gitu yang ngikutin lu kagak ada gua sebenernya ada orang disitu tenang aja kita lewat atas aja pak lewat atas kemungkinan tidak akan lawan oh dia jah-jahan anjir mau jah-jahan tapi gak ada yang dagang mana yang dagang kata dia oke cukup dia mau jah-jahan pak anjir wah saya sepertinya lapar saya mau beli marimas kata dia gitu pak ya wah ini kalau gua lewat mana nih masuknya aja kali ya ini kayaknya markas musuh nih dari bendera-benderanya gitu lah kok dia kesitu kok jadi berdua pak harus nguping lagi ini gak bisa nguping dari atas sini cok oh sini aja yus anjoy wah ketahuan kita ada yang nanyain tentang jajar aja katanya eh dan itu gua maksudnya si Basim gak ada yang tau katanya siapa dia ya come back when you got a name kita harus nyopet dia cok eh gimana boro-boro nyopet ngeluar dari sini cok gimana anjir udah lah eh langasin aja cok iya iya hey you hey kamu saya adalah orang paling tampan datang lari pak lari pak lari pak tiri teri teri bukan bukan-bukan ada así net bang lu main asasinet aja anjir weet nana balik lagi ya berhubung tadi si Basim bawaannya pengennya nyolak aja gitu sebenarnya sih gampang misinya pak cuma Basimnya aja random gitu Heran gue Tuh gitu Tadi udah gue pencet gak mau cu Makanya kaget gue Kok gak mau anjir Kok ngembang ini game anjir Malah dicolok sama si Basim Oke ini rebel hunter Ini dia Cara satu Clue kita The one hunting rebel Adalah Dogan bin Arslan Oke jadi orang penculiknya itu Sebenernya dia pak yang ngeburu orang-orang itu Sabar saya kan Bicara dengan Orang janda ya yang Suaminya itu udah Di itu si Dogan tadi gitu nah terus setelah Suaminya anaknya juga diculik pak Gitu katanya Makanya nih kita tanya dulu Si ibu ini ya Mungkin dia memiliki Informasi yang cukup penting Gitu Bang bang Naik bang bang Nggak bisa tuh Nggak bisa tuh Padahal naik Mau naik mau nyalip disitu juga bisa sebenernya Bawaannya emang Assassin's Creed Mirage ini tuh Bener-bener kembali ke dasarnya pak Kembali ngeselin Apalagi kalau kita misalkan lagi dikejar-kejar sama musuh pak ya Terus kayak tadi kejadian tuh Bangin rasanya si uninstall ini Waduh Dia hilang dia nggak mungkin tersesat Yang satu udah Menghibur gitu Siapa tau dia tersesat Mungkin kau bisa membantu Gue nggak tau lu katanya Emang orang asing sih Wah kita harus nyari Nyari kembang mbak ya It will be done The flowers will be nearby I should look around Oke Kita cari Nyopet dulu Hahaha Ini kan berhasil ya Tadi kenapa pas lagi nge Nyopet penjaga Bawaannya pengen nyolok aja Sibah si meran gua pak Jadi gua balik lagi Itu kan namanya Pemburusan 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 waktu Gitu Harusnya sekali jadi Jadi dua kali Oh boy Inikah Desa yang diserangnya pak Ngeri banget kok Tuh Kudah gersang Gosong anjir Makin ngeri gua liatnya tuh Liat Kan gersang ya Daerah sini kan Desert gitu Bagian daerah Apa gurun pak ya Ini gosong tanpa gosong pak tuh Jadi makin Kelabu gitu pak ya Gimana nih Mana kembangnya pak Disini sih harus mencari kembang Kembangnya dimana pak Collect the flower tuh katanya Ini mah peti cu Masih ya di dalam peti kembangnya Mungkin dong Ajar masih kembangnya Tumbuh di dalam peti Ajar Yang ada emang jamur Kali disitu Bisa pake si enkydu gak Enkydu tolong cari enkydu Gatau dimana nih si Kembang itu Gimana sih pak kembangnya pak Itu kah Oh ini pak Bener pak Ada ular 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 Hi how are you Ajar dia langsung bangun aja Sabar dulu Kayaknya lu main bangun aja lu Baru gue pengen pake Ular Gak pake itu Kudanil Kenapa sih gak bisa pake Ini Obor Mati lu Benet Nih gak mati cu Modar Benet Pusah emang Ular Lo mati cu Ini cuma sekali bisa mati Ajar Benet Nah kita ambil dulu Ini ular lu ngejagain kembang Apa gimana anjir Lu mah harusnya nyari tikus Ya bukan nyari kembang Ada ular ngejagain kembang begitu Dibayar berapa dia Nah ini dia nih Kita balikin Kembang ini Bukan balikin sebenernya Kita ngasih kembang ini Buat si Janda itu ya Jadi dia tuh Salah satu korban dari Orang yang tadi Eh ini bisa dicopet lagi Cimba ini dua-dua kali kecopet Dan dia masih pengen lagi kayaknya I brought the flowers With my sympathy They are such elegant flowers My husband love them Thank you Is there something I can do for you? I am trying to find out Who is taking place From Jar Jaraya I know your son is missing Yes I lost his father It would be more than I can bear If I lost him too Can you tell me what he was doing Before he went missing When his father was taken He became very unhappy He started going out at night Last night he never returned Tungan dia pergi Ketika pada saat malam hari Diambilnya tuh suaminya Oke Kita harus investigasi Dimana tempatnya Anak itu menghilang juga pak Dimana tapi Oh ini ya Ada jejak Oh ini dia Oh itu dia Hahaha Kayak ikuti Kayak ikuti Tuh Oh disitu Hahaha Hahaha Kelihatan Jejakmu banget Tuh ada Ini siapa nih Apakah ini orangnya Tuh banyak jejak disitu pak Kapet dulu lah Ampun Satu lagi co Oh cuman dua anjir Yaudah ini aja deh Yang gede Sama ini Yang gede Benget Oh ini mah gak bisa co Anjir Nah ini Sama ini Dah Go Hmm Yang gede dulu lah Sama ini Harusnya satu lagi yang gede itu ya Lupa gue pak Eh Kenapa Ayo kita battle Lemah dari belakang kan Benget Nah Kenapa Capek Benget Hahaha Kamu mungkin punya kekuatan besar Tapi saya Lebih lincah Oh celak lu Mati lu di Ladang kol Ini sayur kol Sayur kol Oke Traks lead to that small building I need to find a way inside Gak bisa masuk gue pak Saya harus mencari sesuatu Ini dari sini gak ada yang bawa kunci Loh kok hilang anjir Wah Magic anjir Hilang pak Ini barusan padahal pengen ngambil sesuatu loh Tapi gak bisa Oke kita coba dari sini Nah Ini ada sesuatu Kita tarik dulu ya Biar kita bisa masuk ke dalam pak Nah Benten Coba disini Minyaknya katanya Sudah tinggal sedikit Mungkin dia bekerja pada saat malam hari Oh ini ada Linjak kaki pak Mungkin ini Anaknya nih Kurat anaknya Aku sudah melihat beberapa mercenary Kayak masuk Keluar masuk dari Ladang itu katanya Mereka Pasti salah satu dari orang yang Mengambil si babeh Dan juga yang lain Gue akan pergi malam ini Dan aku akan melihat apa yang terjadi Aku meninggalkan pesan ini Kalau misalkan Aku juga diculik Tolong Mohon maaf ya Kalau misalkan saya Sudah membanta si Maknya Tapi besi itu benar Kita harus melawan Berani sekali Si anak ini pak Mana dia Si maknya Lupa saya Kenapa yang dua Hilang yang satu Kagak ya Kamu pasti ditolak Yang dua Sudah hilang Dia masih ada Disitu Gak ngerti saya Halo Dia sudah membawa Surat anakmu Tapi kenapa Emanya gak tau Ada surat disitu ya Dia bilang ada Ladang deket sini Itu katanya si Dogan Itu tujuan kita sih Berarti udah benar pak Dia tuh Ininya Orangnya Udah gak usah Diskusi sama si Ali lagi sih Orang udah ketahuan gitu Tinggalin teman-teman aja Ini apa nih Yaudah lah Kita kasih Ali dulu ya Siapa tau kita dapet Ini pak ya Dapet Apa namanya Lagi gak kepencet Dapet barang Atau HP kali gitu Kalo gak dapet Poin gitu kan Lumayan pak Skill point gitu Ini sebenernya kalo misalkan Mau langsung ke Hajar aja si Dogan itu bisa pak ya Kayaknya gitu Kita ikutin aja Kita ikutin aja Apa yang aku harus lakukan Temu apa yang lu Hanya apa yang lu Ternyata Aku gak serang Kredi Nor do I Answer to the hidden ones This Is the price of war Beshi Would disagree Beshi Does not lead This rebellion He does his part And I do mine But enough What have you discovered Aduh The missing slaves Were taken At the order of one Dugan bin Arslan Itu dia orangnya Yang ngambilin orang-orang Diculikin Diculikin Iya informan itu Si Besi Dibiarin aja Anjir itu si Besi lagi dicari Wah Ini si Ali emang Koplak juga Anjir kayaknya ini si Ali nih Si Ali parah nih Ali nih Kenapa gue bebasin ya kemarin ya Gak heran gue kalo dia ketangkep Kemarin pak ya Pelakuannya begitu Rusuh Pantesannya ketangkep anjir Ya udahlah Udah amat lah ya Kita lanjutkan misi kita aja udah Yang penting misi Permisi Gimana sih rebelnya Oh itu Nah iji ini mah santai Ini bang Dekat-dekat saya bang What the What the What the Tuss Lewas lu banget Someone help me Kenapa kamu someone help me Gak ada Gak ada Someone help me Someone help me Tau gak Benet Ya bang sini bang Lu udah bangun duduk lagi loh Kayaknya Capek bener kelihatannya nih manusia Sini gak apa Deket-deket sini Hah Gitu Ngeluarin pedang loh Yang keluarin pedangnya Masukin aja Eh Eh sini bang 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 Gak mau masuk bang Gak mau masuk dia pak Udah tawarin loh padahal saya Nah kalian keluar Kabur 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 Oke anaknya gak disini Kata dia Ada orang disitu Di dalam situ juga ada Hmm Menarik Sabar Gue agak gemes Baya kalau misalkan gak Ngehajar nih orang-orang ini Kayaknya ada yang kurang Gitu loh Eh Gitu loh Sini Cepat Aneh ya Gak ada yang aneh Bang Lu gak pernah denger suara siulan Aneh kata dia Siapa yang aneh pak Basim lah Iya aneh Suaranya Itu mah kagak Kita hajar dia Mati gak Mati dong Banget Banget Ngewas loh Ini juga nih Kamu ngeliat apa Saya kasih Kayak yang iya gitu ya Apa yang saya liat Tadu Kena jauh disana Gitu Gak ada apa-apa bang ya Tabarnya Satu gak diatas Gak ada Oke Kalau ada sesuatu Saya yang pusing Pak ya Saya masukin laut mana Oh ada jendela Oke Saya mending pakai ini pak ya Pakai pisau Kenapa saya pakai pisau Soalnya kalau pakai pisau Itu Iya 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 Gak ketemu kan Gak ketemu kan Banget Makanya Hati-hati Lu hati-hati Iya Hmm Dewas lu banget Oh Ya disitu bang Kamu mencolok Tengah Mending dibalem aja Bahaya Jangan suka mencolok Nanti lu nyolok orang Sama pak Oh udah ada orang ajar Salah Salah Ampun bang Kamu nanti comel Untung dia masih liat Apaan tuh yang gue liat Ya gitu Hehehe 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 Telat nyadar dia pak Ya bagus lah Bagus Bagus Saya mendukung Seperti itu Hehehe He Kamu saya lepaskan Oh ini anaknya Sabar sabar nih Sabar bang bang Tenang Biar Biar saya yang urus itu ya Kamu mending langsung pulang aja Baik-baik Jangan ketahuan lagi Kalau lu ketahuan lagi Sama juga bodong Ngapain gue selamatin Kalau lu ketahuan lagi Kabur lu sana Kita sekarang waktunya Untuk bergabung Dengan para rebel Seorang kabur Di depan penjaga Kayak gak ada apa-apa Anjir Hehehe Hehehe Kan Kalau misalkan Dia kabur kan Kalau realistis ya Tapi bagusnya Enggak gitu Kalau misalkan Dia kabur kan Oh penjaga Tahunan kita kabur Kan gitu Ini kagak Dia lewat depan situ Dingin aja udah gitu Kayak Siapa tuh Gitu Hehehe Nggak kenal saya Hehehe 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 Aduh 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 Langsung pulang Aduh Dan brought you here And brought you here To die in their fields As slaves They've slaughtered our brothers Like dogs in Sharqiyah Now they have taken more of us Oke No I promised you a new life I gave you my word Bisa gitu ya pidato Sambil jalan Ya 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 To the greatest Anjol Bang ada keinginan untuk lari bang Oh capek ya Hehehe Beres pidato dulu Baru dia ke lari Kalau misalkan lari sambil pidato Kayaknya dia ngos-ngosan Gitu Kan kalau lari gini Rada cepat gitu kan Daripada kira jalan kayak tadi Nyampainya bisa-bisa Lamaan pak ya Kita harus menghabisi si Dogan Biarin aja dia rusuh disitu Kita cari si Dogan ya pak Kita akan menghajar dia Lewat dalem Gitu Mana dia Oh itu si Dogan Hehehe Si Dogan disitu dia I know who you are Then you know I am your end You're up rising Kita pakai ini aja pak Ada orang di atas situ Oh si Dogan udah mati Ini yang namanya Saya menjadi seorang figuran Mbak ya Mereka adalah pemeran utama Dan saya figurannya Hmm Awas lo Tenggaknya satu lah Hehehe Ambil Wah gue gak sempet baca Apaan tadi anjir Lanjut Eh benget Ngobrol Hehehe Bengong anjir Nah dia harus Melapor Kepada Seorang Codenames Al-Ruh Dan Al-Isma Nah itu order-order tuh kayaknya tuh Hmm Ya Terlalu Kayaknya Yang penting mah udah kita ingetin Lo hati-hati Gitu ya Karena abis ini lo pasti bakal diincar Gitu Ini barusan sih gue cuman figurannya pak Nontonin aja gitu Yang penting mah Beres misi gue Hehehe Nah ini nih nih Sede 500 nih Mana dia Jauh pak jalannya pak Mending saya pakai ini Nah Dekat jadinya Sede 500 meter Satu setengah kilo Kemayang Jalan kaki Jalan kaki Kalau gak naik onta Kesian onta nya Hehehe Enjoy gitu Nah ini gue udah deket-deket tuh kan Nggak cari Dimana clubnya Soalnya dia katanya bakal Lapor Ke Orang ini Kemungkinan itu adalah The order gitu pak ya Kemungkinan Kemungkinannya ada Gitu Nah ini nih Ini gue masih masuk kesana nih Kayaknya nih Hmm Kayaknya iya Tuh dia di dalam situ pak Masalahnya ini banyak banget musuhnya cok Tuh ada orang disitu Ada orang disini Disitu juga ada Disitu ada Dua Aduh Seperti apa Saya masuk sininya Hmm Moncat sana Wui Kita masuk luas ini aja pak ya Ini ada Beginian nih Harusnya sih bisa masuk Gue harusnya Mungkin Kalian semua Lagi pada ngopi ya Saya lewat atas ya bang ya Jangan lihat saya ya bang ya Bahaya Kebar pak Ini dulu Masuk bang Nah Kita eksekusi dia disini Beneran aja gitu Dia tidak mengganggu saya Ya kan Makasihnya tidak akan mengganggu dia Terus masuk posi tuh pak Tapi kayaknya kita harus Ngari kunci dah Ya kan Biasanya sih Kalau kayak gitu Bukan itu Bukan itu Gak usah lah Gak usah di killing pak Turun bang Bener kan Gue bunci Ini apa nih Security for the officer room Has been increased Waduh Ditingkatin pak ininya Amanannya Hih Hehehe 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 Nah begitu Sip Itu dia bos Ya Masalah hape-hape Ketauan saya yang repot pak Karena saya harus nyari kunci What is the key Gimana kuncinya Di bagian eastern balkoni Oke Bagian timur balkon Timur mana ya Oh ini Disini kah Kuncinya Halo Coba kalian ada yang memegang kunci Nah gitu Soalnya kenapa gue pake pisau itu Soalnya enak pak Ada portsnya gitu loh Portsnya tuh Kita bisa Menyembunyikan Si Ini ya Korban ya pak Terus ada kuncinya Dimana pak ya Itu kah Disitu kah Kayaknya itu udah kuncinya Wah 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 Kalau gini sih Saya harus masuk Sepertinya Tapi kan Tidak bersahabat Pak masuk situ Ada orang disitu Berdua lagi Lebih tiga Ternyata Keren gue berdua Lebih tiga Ada sesuatu disitu Kita turun ya Pelan-pelan ya pak Hehehe Oke Good Bisa masuk sini Gak bisa Sudah saya prediksi Jaya 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 Sini ah Sini aja deh Kan Ini Ya gue harus masuk situ Udah Itu gimana caranya Mati dulu Samu satu Ya Nggak 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 Pencet Mohon maaf Kencet Eh Rahsio Ya dapat kuncinya Dan Kembali Ke sana Yeay Tuh dia kesitu co Oh gak ada orang? Hello? Ada pak Ini orang mau nar-manir aja Kayaknya kita habisin dulu kali ya Gak kena Ya elah Tiga biji gue keluarin tuh peluru gue Kambing hitam Dapetnya cuma dua Gak apa-apa lah ya Yang penting mah Balik modal dikit Nah ini dia Al-Ruh Oh ini yang ngekoseku si rebelnya Syaiton Buh dia gak takut apapun katanya Oh ini penjaganya nih Doğan bin Arslan has been murdered Dogan udah tewas katanya Ini kenapa jadi penjaganya disini anjir Eh kita kabur pak Tenang aja Kita sudah menemukan jalan kabur Itu adalah jalan pertama kali kita masuk Itu adalah paling bener Gimana jalan masuk Akan menjadi jalan kita Untuk ke luar pak ya Karta yang di dalam mah Gak usah diambilin pak Soalnya disini Beneran nah Barang-barangnya ya Kalau gue boleh jujur Itu kurang kepake pak Soalnya ini kan kita game Udah mulai game stealth kan Jadi kalau misalnya kita mainnya stealth Ya udah Kemungkinan aman gitu Soalnya item-itemnya kan Biasanya kita pake Buat ngasasin net musuh kan Gitu semakin kita itemnya bagus Kita bisa ngasasin net musuh Dalam satu hit gitu Nah kalau misalkan Game nya udah kembali lagi Ke asal game stealth gitu Kan kita gak usah Ada levelnya gitu Jadi mau musuhnya Kayak gimana juga Kalau misalkan kita Asasin net nya pas gitu Udah bakalan beres gitu pak Kok saya masuk sini lagi ya Basim lu ngapain masuk sini Bang lagi Basim Keluar banget Betah amat dalam situ Lu heran Kita sekarang ke sana pak ya Kita kembali ke si Fulad Kita akan well Kembali ke si Fulad Gimana dia Masih di markas nih kayaknya Ya Tapi sih Orang tadi udah tewas pak Si Dogan Gak 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 ada gak ada Gak ada Numpang lewat doang bang Elah lu pelit amat lu anjir Numpang lewat gue Barusan gue gak lewat gerbang Tuh lopi lewat Apa namanya Lewat tembok Penjagaan Yang langsung dicurigain pak Nek Nek Basim Nah ini udah nyampe Ini kayaknya gue nih Oh ini dia udah nyampe ya Sip Wuih Ini bener gak sih Jalannya kesini Insting aja gue mah Oh bener Lu udah nyampe Lu udah nyendangin Sarang-sarangnya lu kata Mercenari sekarang Dimana-mana Kata dia Al-Ruh dan Al-Isma Yang ketiga namanya Al-Mardihwal Oh ada tiga orang lah Nah itu dia Jangan lu Ini geragas aja Dia tuh ada Kekuatan lagi pak Al-Ruh dulu Dipanggilnya Jasur Teman-temannya Dan dia Hidup Dengan rasa takut Oh itu dia General General Jasur ada Villa Kita harus Kesana Oke Kalo Al-Isma Namanya itu Nadir Dia tuh Komandan kapal Jadi terlalu Arogan gak kayak Teman-teman yang lain Hmm nadir Oh dia admiral Oke Berarti ini orang-orang Mantan angkatan Semua ya Tadi general yang ini Marinir pak Tuh Dia ada di bagian bawah Dermaga Oke Nah ini pemimpinnya nih Al-Mardihwal Dia akan segera kembali Ini gue gak tau Karena gue baru pertama kali denger Itulah yang harus cari Sabar dulu Masalah bukan masalah cari aja Kelunya dulu Dimana Kita cari Kita cari Mar-Dihwal dulu katanya Ya Dia berterima kasih Katanya udah nyelamatin Orang-orangnya dia Oke Kita harus ngabisin si Jasur sama nadir Dulu Biar bisa tau Siapa Si Pemimpinnya itu Lo belum tau pak Siapa dia Iya Tenang aja Ini orang-orang Emang berbahaya pak Mantan Angkatan semua pak Wah udah pasti Satrong Nah kita lihat Ada beberapa Ada pasiennya Nah si Dogan udah tewas ya kan Nah ini ada orang yang menuju ke Pemimpinnya kayaknya nih Nah Tuh Kayak ini nih kan Dari sini Set set Langsung ke The Treasurer Nah ini juga sama nih Ini pasti kita bakalan Ngehajar si Al-Esma Dan si Al-Ruh ini General dan juga Admiral Untuk mengetahui si The Warlord Pemimpinnya siapa Gitu Tapi itu akan Saya lanjutkan di part selanjutnya ya Gak rekan Sampai disini dulu Jadi thank you semuanya Yang sudah nonton Jadi kita akan bertemu kemari Di part selanjutnya Kalau gue lagi sempat Seperti biasa Soalnya saya Nenaut And Ciao Sub indo by broth3rmax